Bagi seorang yang baru safar, baru safar Pak, tempat pertama kali yang dia harus datang, ini masjid, bukan rumah. Ini syariat, kehormatan masjid itu, kalau kita baru safar, itu bukan datang ke rumah dulu, tapi ke masjid dulu, lebih mulia masjid daripada rumah Pak. Ke masjid dulu, masjid kita yang biasa kita sholat di situ, sholat rongrokaat baru pulang. Kita? Kalau kita? Oh langsung mulai kebelet, jura buco, lapo, sholat suwen nih. Ini syariat kita tinggalkan Pak, ini dalam rangka menghormati masjid. Dalam rangka menghormati masjid. Jangan dari safar, safar umrah misal contoh, jangan langsung pulang, masjid dulu sholat baru pulang. Jangan baru dari mana ke masjid dulu baru pulang. Oh ternyeku syariatif. Ada sebuah hadith. Hadith Ibn Umar r.a. Anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hina akbala min hajjati hi dahul al-madina. Nalikari nabi alaihi sallatu wa sallam, baru datang dari haji. Baru datang dari haji. Itu masuk madina. Fa'ana khu'alaba bi masjidihi. Lalu rasulullah menderungkan untanya di pintu masjid. Tumma dahola lalu masuk masjid. Farokafi hirokata ini. Banjur nabi sholat rongrokaat di masjid itu. Sumbang shorofa, baru selesai sholat, baru pergi ke rumahnya. Itu baru dari haji lho pak. Itu berapa bulan itu pak. Kangan karubujo jelasin. Itu menyempatkan ke masjid dulu. Karena apa? Masjid punya kehormatan yang harus kita dahulukan. Nah, hadith abisak labah. Rawahu tobroni. Karena rasulullah, kebiasa amir rasulullah. Idha qodima min safarin. Nalikani nabiniku, datang dari pepergian. Kebiasa amir rasulullah. Bada'abil masjid. Dia datang terlebih dulu ke masjid. Fasallafi hirokata ini. Lalu sholat dua rokaat di masjid itu. Dari Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam syara muslim beliau mengatakan. Di dalam hadis-hadis yang banyak banget. Itu ada kesunahan. Kesunahan sholat dua rokaat di masjid. Di awal dia datang. Di awal dia datang. Sunai di awal dia datang. Bukan kok nengomah gisik, baru nengomah adus, baru teman. Bukan salah nih ku. Baru datang. Langsung ke masjid. Baru ke rumah. Jangan dipelintir pak. Nengomah gisik. Memenuhi kangeni. Maluneng. Neng masjid itu salah. Jadi ke masjid dulu. Baru selesai keruh. Kerumah. Dan ini adalah bukan sholat tahiyyatul masjid. Ini bukan sholat tahiyyatul masjid. Tapi apa? Tapi syariat bagi orang yang baru datang. Ini adalah sholat. Niatnya sholat apa? Sholat baru datang. Dari syafar. Bukan sholat tahiyyatul masjid. Beda kan pak nge? Baru ke rumah. Jadi sholat tahiyyatul masjid niku. Itu memang jenengan ada keperluan ke masjid. Paham nge? Itu jenengan disariatkan tahiyyatul masjid. Kalau bab ini memang ada syariat khusus. Orang yang baru datang dari syafar. Niku disariaten ke masjid. Maka ini sholat karena datang dari syafar. Niyati sholat karena baru datang dari syafar. Bukan niyati sholat tahiyyatul masjid. Pencetak gero? Pencetak gero? Masya Allah. Alhamdulillah. Ibn Uqayim dalam kitab Zadul Ma'ad. Juga begitu pak. Bahkan nabi itu masya Allah. Nabi ini pak. Ketika dari syafar itu. Ya jelisulil muslimi ini alih. Saya sempat ngobrol. Karis sahabat pak. Baru pulang. Ini nabi. Ketika baru dari syafar. Selesai sholat. Dua rokaat. Itu saya sempat ngobrol. Karis sahabat nabi pak. Baru pulang. Kalau kita mungkin dimarahkan ke bujuan. Tidak sabar. Dintai-dintai. Orang belum tukuk. Saya ngobrol. Nah ini benda mana. Cintanya buji-bukuji. Yang model. Kayak ini benda mana. Kalau bujuan nabi ini. Terserah nabi. Sempenting. Demi kebaikan. Moga. Kalau istri kita. Wah ditutupi palu. Gimana? Oh diangan-angan. Saat ulan gak mulai. Saya ngobrol. Masjid lah. Karis lapo. Mungkin. Nah ini dipahami ibu-ibu. Jadi ini syari-atih. Jadi. Dengan kalau tidak langsung diampiri. Gak usah marah-marah. Soal ini menjalankan sunai nabi. Ini ke masjid dulu. Dua roh. Dua roh kat. Ngapain lo. Ngapain lo. Ngapain lo. Terima kasih. Terima kasih.